Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan program kerja saya sebagai salah satu mahasiswa undiksa yang pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang cara menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk dagangan nah disini saya juga sudah memilih salah satu sampel masyarakat sasaran untuk saya jadikan sebagai contoh dalam pembuatan video tutorial kali ini ya langsung saja kita pergi ke tutorialnya pertama kita buka dulu aplikasi Instagram nah disini saya juga seperti yang saya bilang tadi yaitu saya sudah menggunakan salah satu sampel masyarakat sasaran yang dalam hal ini itu adalah beliau sebagai penjual sokasi yang sebelumnya belum pernah menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dagangannya nah pada aplikasi Instagram ini kita bisa mempromosikan produk dagangan dengan dua cara yang pertama itu adalah dengan memposting atau menggah foto atau produk kalian di Instagram secara langsung di beranda Instagram atau yang kedua kita bisa menggunakan fitur Instagram bisnis yang langsung disediakan oleh Instagram disini dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah mengetahui cara memposting produk dengan jadi beranda secara langsung saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Instagram bisnis untuk mempromosikan produk dagangan nah langsung saja pertama kita pergi ke setting atau pengaturan kemudian kita pilih kita pilih akun setelah itu kita pilih berganti ke akun profesional nah disini kita disediakan dua pilihan yaitu creator dan bisnis kita pilih yang bisnis karena pilihan kita adalah mempromosikan produk dagangan oke continue 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 nah disini kita juga disuruh memilih kategori sesuai dengan produk dagangan kita disini masyarakat sasaran yang saya pilih untuk dijadikan sampel itu adalah kebetulan sebagai penjual asukasi jadi saya pilih disini shopping dan retail nah disini kita disuruh mengisi beberapa informasi terkait dengan akun Instagram kita seperti itu nah disini saya skip saja nanti kalian bisa isi sendiri kemudian nah disini jika kalian ingin menghubungkan ke Facebook bisa juga tapi disini saya akan skip atau tidak mengkonekkan ke Facebook nah disini kita disuruh melengkapi persyaratan untuk bisa menggunakan akun bisnis tersebut masuk saja nah disini kita juga bisa melihat-lihat atau mencari inspirasi tentang akun-akun lain yang sudah menggunakan Instagram bisnis seperti itu kita centang saja nah disini dikarenakan saya apa namanya harus yang find more followers ini juga tidak wajib sebenarnya cukup yang tiga itu kalian juga sudah bisa menggunakan Instagram bisnis jadi kalau kalian misalnya ingin langsung menambahkan pengikut bisa kalian share ini melalui story melalui story Instagram seperti itu jadi saya tidak share saja karena sebelumnya sudah kemudian kita karena sudah melengkapi ini kita kembali saja nah disini seperti yang bisa kalian lihat saya sudah menggunakan sudah beralih akun ke akun Instagram bisnis kelebihan dari Instagram bisnis ini adalah kalian bisa misalnya kita pilih salah satu foto kalian bisa mempromosikan produk yang akan kalian perjualkan atau promosikan secara online lewat promote ini seperti itu tapi kekurangannya adalah kalian harus membayar sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Instagram baik seperti itu tutorial dari Instagram kita beralih ke media sosial yang kedua yaitu adalah Facebook kita buka dulu aplikasinya nah disini masih di akun saya kemudian kita pilih ke marketplace nah di Facebook juga menyediakan salah satu fitur untuk mempromosikan produk kita yaitu di marketplace atau tempat pemasaran seperti itu jadi disini langsung saja kita pilih menu sell atau jika kalian menggunakan bahasanya siap disana ada apa namanya bahasanya itu adalah penjualan atau menjual kita pilih items nah disini kita tambahkan foto produk yang akan kita perjual belikan misalnya saya akan pilih misalnya ini kita next nah kelebihan disini kita bisa memposting lebih dari satu foto tapi saya cukup satu saja title nah ini title atau judulnya ini kita isi sesuai dengan produk yang kita promosikan misalnya seperti ini kemudian untuk harga kalian bisa isi sendiri misalnya nah seperti itu kemudian kategori kalian bisa pilih karena disini berhubungan dengan aksesoris saya pilih handbag saja lah ya art or craft saja nah seperti itu kemudian lokasinya sesuai dengan lokasi kalian condition kalian bisa pilih kita pilih new saja untuk brandnya kita isi saja lokasi seperti itu kemudian deskripsi kalian bisa tambahkan sendiri text jika kalian ingin teks juga boleh seperti itu kemudian sudah saja next nah kemudian jika sudah seperti ini kalian bisa langsung publish di facebook kalian jadi sudah selesai seperti itu jadi sekian tutorial saya kali ini tentang manfaatan media sosial seperti instagram dan facebook semoga video tutorial ini bermanfaat bagi masyarakat sasaran pada khususnya serta pada masyarakat pada umumnya baik sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih